Titik no debat Jujur nih ya, gue tuh suka banget sama game bergenre fighting beat up kayak gini Tapi sayangnya di RPS4 jarang banget ada game-game bergenre kayak gini geng Kebanyakan genre gamenya tuh kayak God of War, RDR2, The Last of Us 2 ya Yang emang lagi booming banget sih sekarang Terus tiba-tiba muncul game bergenre old classic fighting beat up kayak gini Gila gak tuh, bikin gue excited banget gitu loh buat main Terus ngomongin pengalaman first play 2-nya Gue sih jujur ngerasa game ini tuh susah banget guys Terlebih lagi gue tuh gak gitu paham ya gimana-gimananya Jadi gue asal main-main aja gitu loh Ya gue pikir game ini tuh gampang-gampang aja ya kan Tapi ternyata men susah banget Bahkan ya gak ada loh pilihan difficult yang mana ngingetin gue sama game-game alas Soulborn dan lain-lainnya gitu loh Lo tau kan game kayak gitu tuh juga susah banget men Cuma bedanya ini game, ini tuh game fighting bukan hack slash guys Nah gue akhirnya tuh harus main berkali-kali guys Barulah gue bisa dan paham sama gameplaynya Kayak ya gimana dodge-nya, parry-nya, block attack itu ya menurut gue penting banget sih Dan lo gak bisa asal-asalan men Dan yang pasti sih lo harus bener-bener ahli ya Jujur sih gue enjoy banget ya sama konsep game ini meski ya mix dengan fantasy Ya kayak tiba-tiba ada salju, tiba-tiba ada pohon bermekaran gitu loh Terus jatuh ke tanah dan terakhir Dimana karakter kita tuh bisa hidup berkali-kali guys Dengan menggunakan koin aja, gila gak tuh? Maksud gue mix dengan fantasy tuh ya bisa aja gagal ya kan Karena bisa aja gak logis atau ya kerasa gak cocok aja gitu loh Tapi game ini tuh bisa dibilang ngepas dan cocok banget mix-mixnya ya Kayak unik dan fresh aja gitu loh Gue sih gak pernah ya liat konsep game kayak gini sebelumnya di film atau dimanapun lah Jadi gue suka banget sih Kalau dari segi story-nya sih menurut gue bagus ya guys Apalagi ada twist-nya nih Sorry spoiler dikit ya kan Ternyata karakter yang kita mainkan di awal itu yang namanya Yang adalah saudaranya guys Kayak ada kemiripan dari segi muka maupun bela dirinya Ya main di awal-awal pasti gak tau siapa-siapa ya Nah kalau dari segi grafiknya sih gue gak masalahin Mungkin ya ada yang gak suka sama grafiknya sih ya Apalah padahal ini ya emang sengaja grafiknya kayak gini kali ya Kayak kartun gitu Jadi gak keliatan realistis macam The Last of Us atau RDR2 Tapi bagi gue sih kerasa indah banget sih warnanya Dan set temanya juga bagus banget Mirip graphic life is strange lah ya Apalagi gameplaynya lumayan realistis Fightingnya terasa satisfying juga Gue kasih rate 8 per 10 Gue berharapnya sih setelah ini akan ada banyak game-game bergenre fight team kayak gini ya geng Gak harus game kayak God of War atau RDR2 mulu ya kan Apa gak bosen ya Gue malah kangen banget sama game-game begini Jadi gimana menurut kalian guys? Helpless Helpless Like the night I killed your father You're here in front of me Only because of this band Bewick That scholar Queen Ben 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 Terima kasih.